Jadi inilah yang membedakan rice cooker low-carbo dengan rice cooker biasa Kalau kita masak dengan rice cooker biasa, air tajin ini tidak akan terpisah seperti ini Dia akan bercampur dengan nasi Hai teman-teman, welcome back to my youtube channel dengan Glenn di sini Di video kali ini, saya mau kasih rekomendasi satu alat masak yang mungkin teman-teman lagi butuhin Terutama untuk teman-teman yang lagi diet, atau mungkin yang kadar gulanya lagi tinggi Atau mungkin yang sedang mengalami diabetes Tonton terus videonya ya Nasi putih itu adalah makanan utama orang Indonesia Bahkan kadang-kadang kita sering merasa kita belum kenyang nih kalau belum masuk nasi Bahkan di beberapa orang ada yang misalnya makan mie instan, makan martabak telur, itu masih akan ditambah dengan nasi Ayo coba komen siapa yang seperti itu Nah teman-teman, tapi kita perlu sadar bahwa nasi putih itu mengandung karbohidrat yang sangat tinggi Tapi untuk serat atau fibernya itu tidak terlalu tinggi Inilah yang berbahaya sebenarnya untuk kesehatan kita Terutama untuk menderita diabetes atau yang sedang menjalankan diet untuk menurunkan berat badan Kenapa berbahaya? Karena kandungan karbohidrat yang terdapat di nasi itu bisa meningkatkan kadar gula dalam darah Kenaikan ini kadang-kadang tidak terkendali yang akhirnya bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain yang mengikuti Misalnya diabetes, kolesterol tinggi, serangan jantung, struk, dan masih banyak lagi Nah teman-teman, jadi mulai sekarang kalau kita mulai memperhatikan kesehatan Kita juga harus pertimbangkan asupan nasi yang masuk ke dalam tubuh kita Nah solusinya apa? Sedangkan kita itu makanan utamanya adalah nasi Ini dia solusinya teman-teman, Rice Cooker Low Carbo dari Eco Home Sekarang kita langsung unboxing ya Ini ada buku resep, jadi rice cooker ini selain dia untuk memasak nasi Dia juga bisa digunakan untuk masak-masakan yang lain Misalnya ada nasi uduk, nasi pandan Nah disini banyak banget resep-resep yang teman-teman bisa coba gunakan ya Ini kartu garansi dan juga manual booknya teman-teman Nanti teman-teman bisa baca ya Dan kita juga dapat sendok nasi seperti ini Untuk packaging-nya Nah dia ada styrofoam yang tebal banget Jadi jangan khawatir kalau untuk pengiriman jarak jauh dia tetap aman ya Untuk membukanya, pencet aja tombolnya yang di depan Dia akan membuka sendiri Kemudian ini strainernya atau saringannya Dia memakai stainless steel 304 ya Ini yang food grade, jadi kalau untuk ini bagus banget untuk dipakai untuk alat-alat masak Dan kemudian ini bowl-nya Bowl-nya ini kapasitasnya 3 liter Dia sepertinya bowl anti lengket gitu ya Nah di bagian dalamnya teman-teman bisa lihat ini plat putih Ini untuk memanasnya Di bagian atasnya ini adalah temperatur sensornya Dan ini teman-teman bisa lepas Dan ini bisa dicuci ya supaya dia tetap bersih Dan untuk pemasangannya gampang banget Teman-teman tinggal masukin aja Seperti itu Jadi disini ada bagian pengaitnya ya Dimasukin aja Oke itu dia fitur di bagian dalamnya Dan sekarang kita ke bagian luarnya Ini dia penampakannya bagian luar Rice cooker low-carbo Ecohome ini Dia menggunakan settingan yang sudah digital Touchscreen ya Jadi keren banget Rice cooker low-carbo dari Ecohome ini Dia punya banyak fungsi teman-teman Selain kita bisa masak nasi putih dengan low-carbo Kita juga bisa masak nasi biasa Jadi kalau teman-teman lagi gak pengen yang low-carbo Pengen masak nasi yang manis ya Nah ini juga tetap bisa digunakan Dan functionnya banyak banget Bisa bikin dessert Kemudian ini ada nasi campur Nasi kuning Kemudian bisa bikin bubur Sup Kemudian bisa bikin cake Banyak banget Nanti boleh dilihat-lihat di buku resepnya Di sini ya Teman-teman nanti bisa lihat-lihat Mau bikin apa Ini ada nasi goreng atau yang lain-lainnya Ini banyak banget contoh-contoh resepnya Di bagian atasnya Ini adalah lubang udara Jadi teman-teman nanti kalau misalnya Lagi masak Sebaiknya ini jangan disentuh Karena ini panas Di sini juga sudah ada panduannya Teman-teman Untuk berapa air yang dibutuhkan Ketika kita masak nasi Dengan menggunakan gelas takarnya Nah sekarang teman-teman pasti udah gak sabar nih Gimana sih cara pakai rice cooker ini Yuk langsung aja Saya mau masak nasi sekarang Ikutin ya Sekarang saya mau masak nasi teman-teman Ini sudah saya siapkan alatnya Jadi saya buka dulu tutupnya Ini saya pasang bowlnya Kemudian saya pasang saringannya Nah di sini ada 2 gelas beras Yang sudah saya cuci bersih Saya pakai gelas takarannya dengan ini ya Dan di sini saya akan masukkan 5 gelas air Jadi takarannya tetap saya pakai dengan gelas yang ini Saya masukkan 5 gelas air Atau sekitar 800 ml Ini saya ratakan aja Jadi di sini sudah ada panduannya Teman-teman bisa diikutin juga Jadi kalau 1 cup beras bisa ditambah dengan 4 cup air 2 cup beras itu bisa ditambah dengan 5 cup air Dan kalau 3 cup beras bisa ditambah dengan 6 cup air Kalau teman-teman lihat nanti untuk panduannya Jadi ini berasnya itu setara ya Setara atau sejajar dengan airnya Seperti itu ya Tapi kalau teman-teman mungkin masih mau lebih lembek lagi Sedikit lagi berasnya Nanti boleh ditambah mungkin Sekitar 1 per 4 gelas lagi ya Oke ini semuanya sudah siap Saya tutup Rice cooker ini juga sudah dilengkapi dengan timer teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai fungsi yang ini Bikin bubur atau soup Nah teman-teman bisa setting timernya Caranya teman-teman pilih function dulu Kemudian pilih di menu apa Misalnya mau bikin bubur Nah saya akan tekan Sampai nanti dia kedap-kedipnya ke arah bubur Nah ini dia bubur Untuk bubur itu butuh waktu 1 jam 30 menit Nah kalau teman-teman mau bikin jadwalnya Jadi misalnya mau masak untuk nanti malam Bikin bubur Tapi teman-teman mau setting dari jam 3 sore misalnya Nah ini bisa disetting gunakan jam dan menitnya Misalnya jamnya bisa ditambah Nah misalnya jadi 2 jam 30 menit Kemudian 3 jam 30 menit Atau menitnya juga mau ditambah boleh ya Nanti tinggal setelah itu teman-teman bisa tekan startnya Nah dia akan bekerja dan jam ini akan menghitung mundur Untuk membatalkan misalnya teman-teman salah setting Ini tinggal pencet cancel aja Oke dia akan kembali ke menu awal Nah sekarang saya mau masak low sugar rice Jadi saya akan tekan low sugar rice Dan ini tandanya dia sudah mulai bekerja ya Apa buktinya kalau nasi yang dihasilkan dari rice cooker ini Nantinya akan low sugar atau low carbo Nah teman-teman gak perlu khawatir Sudah ada pembuktiannya Teman-teman bisa lihat nanti di buku resep ini Sudah ada sertifikat dan uji lab Low Carbo Digital Rice Cooker Ini yang dikeluarkan dari Sukovindo Nah ini adalah hasil uji lab Dengan menggunakan rice cooker low carbo Dari Eco Home Untuk karbohidratnya jadinya 21,58 Jadi nasi yang dihasilkan oleh rice cooker low carbo ini Berkurang sebanyak 57% Wow ini bagus banget ya untuk hasilnya Oke nasi kita udah mateng Ini udah ada indikatornya di warm Nah ini dia teman-teman Kita lihat teksturnya ya Saya ambil di piring Nih teman-teman bisa lihat teksturnya pas Dia gak terlalu lembek dan juga gak terlalu keras Nah ini dia yang mau saya tunjukin teman-teman Jadi kalau saringannya ini kita angkat Ini saya angkat ya Uh hati-hati panas Nah di bawah ini adalah air tajin dari beras tadi yang kita masak Nah disinilah terkumpul karbohidrat dan gula yang terkandung di nasi tadi Jadi inilah yang membedakan rice cooker low carbo dengan rice cooker biasa Kalau kita masak dengan rice cooker biasa Air tajin ini tidak akan terpisah seperti ini Dia akan bercampur dengan nasinya Makanya nasinya itu karbonya atau gulanya itu cukup tinggi Dengan rice cooker low carbo ini Nasi yang kita hasilkan jadi rendah gula Nah teman-teman itu tadi review saya tentang rice cooker low carbo dari Eco Home Rice cooker ini recommended banget Yuk kita ganti rice cooker kita yang ada di rumah Dengan rice cooker low carbo dari Eco Home ini Kita tetap bisa makan nasi yang enak Tetap sehat dan pastinya rendah gula Untuk detail lengkap tentang produk ini Harganya kemudian kuatnya berapa Nanti boleh cek di kolom deskripsi ya Kalau misalnya review yang saya share ini cukup bermanfaat Boleh ya bantu share lagi ke semua sosial media yang teman-teman punya Sampai ketemu lagi teman-teman Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya